kita mau mencoba dulu kuncinya mana? kamu dulu lah kamu dulu saja, kita mau nyoba mobil ini, bisa jalan atau enggak we don't know yet but let's see lah ya karena aku juga masih belum terlalu jago let's see jadi, what the fuck ini udah gak ada apa-apanya co ya Allah how to get this off alhamdulillah jadi, haha oke, let's see keren juga lebar gini cuy gak bisa lah, disini lah ya susah lah aku disitu, gimana? gini, gak bisa lah bisa sih, cuma gini iya, kembali oke, back wajah sih oke, jadi mungkin aku sambil bahas-bahas tentang apa ya tentang apa ya mungkin aku lebih jelek banget lagi biar enak oke, let's see sekarang lagi sama siapa men? sama akulah akulah, aku gak mau disebut namanya luar biasa jadi ini sahabatku juga dari tahun 2004 ini kita harus nyari ini kok iya, makanya kita nyoba ini kan maksudnya jalan sini bisa, aman jadi kita keluar dulu lihat ada yang jual gas mana kos, mana? katanya mau ada kos mana? mana ya tadi ya ada kok sebelah ini apa ya? bukan, bukan depan lagi dan sekarang juga sambil sambil nyari kos-kosan buat Adit ini gak tau buat apa sih nyarinya sih yang campur campur campur, bebas nakal gitu buat apa sih, dit sebenarnya? ya buat campur lah ngapain lagi campur tuh maksudnya apa? biar bisa belajar kelompok gitu lah belajar kelompok belajar ngapain? masih kuliah kah? enggak maksudnya belajar kehidupan oh belajar kehidupan kehidupan macam apa sih? kalau kita ngomongin tentang kehidupan sebenarnya hidup kalau misalnya aku tanya nih hidup yang sukses itu seperti apa? sukses ya hidup yang yang gak bebanin buat kamu gak bebanin buat diri sendiri? tapi bebanin buat orang lain? ya jangan jangan kalau gitu kan intinya ini kembali ke kita jadi kalau masalah hidup mah jangan ngurusin orang lain dulu kita ngurusin kita sendiri dulu jadi kalau ada yang hidup tiap hari ngeluh sambat ya itu bukan hidup yang namanya bawang tidur harusnya kita bersyukur bukan mengeluh bijak berarti tolak ukur sukses menurutku sama menurutmu sama menurut mas mbak-mbak yang barusan lewat sama mas-mas pinggir jalan itu semuanya beda dong? beda lah sukses itu gak bisa gak ada tolak ukur yang pasti ya gak ada apa namanya? benchmark benchmark ya gak ada benchmarknya karena kesuksesan satu orang sama lain pastilah beda ada yang merasa sukses itu ketika dia punya mobil mewah ada yang ketika sukses itu punya rumah bagus punya apa lagi? punya duit sebulan berapa ratus juta berapa puluh juta punya bisa beli apapun yang dia pengen bisa liburan macem-macem akhirnya ketika orang punya standar sukses yang tinggi itu gak salah sih sebenarnya cuma ketika sukses itu disandingkan dengan kadar happy kamu akhirnya kamu akan susah happy kamu akan susah untuk bahagia sebelum mencapai kesuksesan-kesuksesan yang seperti itu dan buat aku sendiri sukses buat aku itu bukan ketika aku punya duit banyak atau apa kayak sekarang pun duit cukup ada cuma aku gak ngerasa itu sukses karena aku merasa sukses itu udah bertahun-tahun yang lalu ketika aku bisa berguna buat orang lain aku berguna buat orang yang gak aku kenal followersku subscriberku orang-orang yang ikut kelasku workshop seminar gratis berbayar sekarang online class terus buat temen-temenku buat sahabat-sahabatku akhirnya itu aku ngerasa itu udah sukses gitu loh jadi waktu itu aku bisa menyumbang otakku untuk dunia untuk orang lain temen-temenku dan lain-lain nah sekarang ini aku cukup bisa menyumbang bukan menyumbang sih kayak memberikan sedikit banyak uangku untuk orang-orang terdekatku aku memperkerjakan mengajak kerjasama sih lebih tepatnya itu sahabat-sahabatku dan aku masih terus bikin kelas nolongin-nolongin nolongin lagi nolongin-nolongin orang kayak temenku sahabatku juga ini si Adit ini dia juga rela bantuin pagi-pagi apa sih tidur di tempatku buat ngurusin toeng-toweng gak jelas itu ini mana ini kayaknya mana ada kos ini sini gerbangnya sama beda sih beda tapi bukan ancing cari lagi terus apa tadi sampai mana tadi pagi-pagi terus tadi nolongin aku bantuin terus kemarin waktu aku pindahan dia gak sempat bantuin pindahan tapi dia sempat bedarin kompor nah hal-hal kecil seperti itu I really appreciate that gitu loh dan istilahnya ketika kamu bisa berguna buat orang lain kalau memang belum bisa duit ya dengan tenaga kalau tenaga gak bisa dengan otak kalau memang kamu itu gak berguna buat orang lain minimal berguna buat diri sendiri minimal jangan nyusahin minimal gak nyusahin minimal berguna buat diri sendiri kalau kamu bisanya cuma nyusahin orang lain gak ada gunanya buat orang lain ya ngapain nyari ini nyari kosan aja jadi iya dancing lucu banget kok goblok kali dancing ini jangan diambillah disuruh masuk dulu kecil banget mau diambil mau diambil anjing bagus banget oh ini temennya ya atau berguna juga buat anjing sekitar gitu berguna buat berguna lah dan punyalah standar sukses sendiri gitu loh kamu tentukan sukses berdasarkan kamu sendiri bukan berdasarkan motivator berdasarkan temen-temen kamu yang mungkin udah tajir karena gak bisa dibandingin gitu loh apa yang sudah dicapai orang lain sama apa yang baru kamu capai itu tidak bisa dibandingkan semudah itu gitu loh kayak seperti yang aku jelasin di extreme confidence class hal-hal seperti itu ketika kamu membandingkan diri dengan orang lain itu akan membuat diri kamu justru semakin susah percaya diri semakin susah happy ketika susah happy susah percaya diri kesuksesan yang mungkin dibilang orang lain tadi akan semakin jauh that's why ketika aku punya temen yang buh tajirnya mampus itu aku gak ini minyak tanah cok jualan ini coy ya bukan yang bermirip susah dia ngerasa dia sukses punya duit ratusan juta lah bisa penghasilan ratusan juta aja tapi aku gak ngerasa iri atau aku gak ngerasa bahwa oh aku gak sesukses dia ya enggak karena tingkat kesuksesannya berbeda right hati-hati dengan standar sukses kamu ya perlu diingat ya every people has their own battle betul ya kita perjuangan kita itu gak ngemesti sama garis start kita tuh gak sama satu orang dengan yang lain apa yang kita lakukan setiap hari juga beda kenalan kita berbeda otak berbeda macem-macem berbeda gak bisa disamakan makanya finishnya atau suksesnya orang-orang tuh pasti berbeda satu dengan yang lain yang satu menganggap bisa nyenengin orang tua itu udah sukses banget bisa ngajak orang tua makanlah di luar rumah itu udah seneng sukses ya kan tapi ada satu sisi ada orang lain juga yang apa ya namanya kalau belum ngumrohin orang tua ini belum sukses nah gitu-gitu sih kadarnya beda-beda dan kebetulan juga orang tua aku tuh bukan tipe-tipe yang minta-minta duit gitu aku lagi punya duit juga gak ada yang minta sama sekali itu kalau aku beliin baru mau tapi kalau enggak ya gak minta kalau papaku pun misalnya mau aku beliin apa malah nolak-nolak gitu loh dan ya mungkin masih banyak orang tua di luar sana yang kayak anak itu adalah investasi ini malah nyambung kemana-mana tapi gak apa-apa anak itu udah hasil investasi jadi aku gedein anak biar besok kamu harus nyariin duit buat aku ketika aku udah tua itu orang tua tai kalau aku bilang kasian banget bayinya tiba-tiba lahir brojol gitu kan udah langsung dibebani dengan orang tua berapa puluh tahun ke depan gitu kamu harus kembalikan nih uang-uang yang sudah aku habiskan untukmu kasian padahal kita gak ada yang minta dilahirin gitu loh anjing kenapa kenapa kita suruh pergi paksa untuk ayo dong kamu berbakti kalau gak berbakti kamu durhaka kamu masuk neraka orang tua macam apa itu orang tua egois kalau aku bilang itu belum segitu layaknya jadi orang tua bukan berarti aku nyuruh melawan orang tua ya enggak aku sama mamahku deket banget sama papaku deket banget tapi orang tua aku gak ada yang nuntut aku buat balikin modal yang sudah dihabiskan gitu loh atau kalau tidak menurut dia akan dianggap durhaka atau apalah so ya itu sih sekilas tentang orang tua kita ngomongin kos-kosan apa lah sama kayak mana-mana tapi it's one ini bagus nih buat non-tet nih mana aku tau iya aku tau co bentar jadi kamu harus bisa menentukan kesuksesanmu sendiri alright makasih ya pas kalau enggak kamu bakal kemakan sama kesuksesan orang lain dan kamu bakal susah capek sendiri ngerasa kayak wah kok gak happy-happy gak sukses-sukses hati-hati ya tentukan kesuksesanmu sendiri mau gimana gak perlu tinggi-tinggi banget gak perlu sama kayak aku gak perlu sama kayak orang lain yang penting kamu nyaman achievable dan bisa dilakukan tidak memberatkan dirimu dan siapapun yang ada di dunia ini so honji milagro cabut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati